Intro Fondasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Melilir yang ada di Dusun Gayu, Desa Melilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Ambrol setelah diterjang hujan deras dan angin kencang pada minggu lalu. Tak hanya itu, bagian atap ruang kelas juga ambruk dan bagian ruangan kelas retak-retak. Kondisi ini memaksa pihak sekolah mengalihkan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas. Siswa kelas 1 hingga kelas 5 melakukan aktivitas belajar di teras kelas dan halaman sekolah karena kondisi ruang kelas sangat terawan ambruk. Menurut guru SDN 2 Melilir Sarwi, hanya satu ruang kelas saja yang tidak terdampak, yakni kelas 6. Sementara 5 kelas lainnya terpaksa belajar di luar kelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di SD apa namanya Pak? SDN 2 Melilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Kenapa Pak anak-anak ini belajar di luar kelas ini Pak? Karena terdampak longsor Pak, sehingga ini disediakan kelas pendidikan untuk pembelajaran ditaruh di tempat yang aman. Sehingga di sini kami dari pihak sekolah menggunakan tempat yang aman, salah satunya adalah kelas 6. Itu bisa digunakan untuk pembelajaran ada 3 rombel. Ada berapa kelas Pak yang tidak bisa ditempati Pak? Semuanya hampir terdampak Pak ini. 1 sampai 6? 1 sampai 5. Sampai 5? Ya, dalam kantor. Yang tidak terdampak hanya 1 kelas 6. Terus anak-anak ditempatkan di mana Pak belajarnya? Biasanya satunya di Gasebu, buahnya ditampak dengan kelas 6 di halaman, ada yang kemarin ditaruh di tempat warga. Rencananya siswa akan terus belajar di teras kelas dan sejumlah tempat lain di luar kelas yang dinilai aman hingga pagar selesai dibangun.